Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus adalah pengharapan kita, Lause. Betul sekali, Lause Lia. Jangankan orang-orang di luar sana, orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan saja saat ini lagi pusing tujuh keliling. Gara-gara pandemi ini mereka jadi kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Lause, saya jadi ingat ada firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wah, fantastik sekali firman Tuhan, Lause. Kita memiliki hati yang tenang karena kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan kita diberkati karena selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Betul lagi, Lause Lia. Nah, kita ajakin anak-anak untuk memuji Tuhan, untuk lebih menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Yuk, anak-anak bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai dan kita bersuka cita karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Yuk, kita bersuka cita karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Suka cita karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan ku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh, senangnya, suka cita, ku bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan ku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh, senangnya, ku angkat tangan puji dia, Sorak halelu, 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 ya. Ku angkat tangan puji dia, sorak halelu, halelu, ya. Wow, 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 wow. Suka cita ku, ku bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan ku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya Suka cita Ku bertemu Dengan Yesus Ya Tuhan ku Ku memuji Dan menyembah Tuhan Yesus Oh senangnya Ku angkat tangan puji Dia sorak Halelu Ku angkat tangan puji Dia sorak Halelu Halelu Suka cita Ku bertemu Dengan Yesus Ya Tuhan ku Ku memuji Dan menyembah Tuhan Yesus Oh senangnya Yuk kita memuji Tuhan Tuhan Yesus Sumber suka citaku Tuhan Yesus Sumber kekuatanku Mari kawan menyanyi Bersama-sama Membawa pujian Bagi Tuhan kita Suka cita Suka cita Suka cita Ya Tuhan ku Ya Tuhan ku Ku memuji Dan menyembah Tuhan Yesus Oh senangnya Oh senangnya Oh senangnya Lausa bravo Iya Lausa Memang hidup di dalam ala Fantastik Lausa Jadi mau cepet-cepet Dengar fantastik story Lausa Iya Saya juga pengen cepet-cepet Baca buka buku Buku apa itu Apa ya Ah Alkitab Yuk anak-anak dengan bangkit berdiri Kita mau menerangkan pujian Alkitab Buku Terindah Hai kawan Tahukah kamu Sebuah buku yang indah dan menakjubkan Buku yang Berisi kebenaran Alkitab itulah namanya Alkitab Buku Terindah Surat cita dari Tuhan Untuk kurang untukmu Dan semua orang Alkitab Buku Terindah Beritakan keselamatan Karya Tuhan Yesus yang Alkitab Buku Terindah Hai kawan Taukah kamu Sebuah buku yang indah dan menakjubkan Buku yang berisi kebenaran Buku yang berisi kebenaran Alkitab itulah namanya Alkitab Buku Terindah Surat cinta dari Tuhan Surat cinta dari Tuhan Untukku dan untukmu Dan semua orang Alkitab Buku Terindah Beritakan keselamatan Karya Tuhan Yesus yang Alkitab Buku Terindah 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 Emang enak dikacangi nih kita Koroni Iya nih Mereka asik sendiri Ayo guys Ikutan patah six stories yuk Aduh Sorry deh Aku lagi tangan main nih Lagi seru Besok-besok aja ya Yeay aku juga nambah poin nih Seribu juga Asik Dikit lagi aku kejar poinmu Ya mati lampu Mati lampu Aduh Capek deh Lagi seru-seru main Malah mati lampu Kacau nih Tuh kan Mendingan Ikutan fantastik stories aja yuk Lah kan mati lampu Emang bisa nonton fantastik stories Tanpa wifi Bisa dong Nanti pake handphone ku aja Aku Sudah siapkan kuotanya Gimana enok Mau ikutan gak Yaudah deh Gak bisa main juga Kotaku udah abis buat main seharian Jadi kalo gak ada wifi Gak bisa main juga Nah Ayo kita sama-sama dengerin ya Teman-teman di rumah juga ya Sama-sama kita dengarkan Fantastic stories Kita hari ini Yeay Wah paket saya sudah sampai Dimana ya isinya Eh Lausita Iya Lausita Wah dapet kado nih Ini bukan Itu Apa namanya Saya beli online Buat hadiah natal anak saya Jadi baru dateng Oh gitu Liat gak Yuk kita liat sama-sama Jadi penasaran Iya coba liat deh Ini sih mainannya Ini kayaknya udah Rusak ini loh Lausita Eh Waduh Patah semua nih Lausita Aduh Gimana ini Kabar Lausita Di komplain aja Mana tau masih bisa diganti Itu ya Aduh padahal Saya udah berharap banget loh Sama tokonya ini Kalo beli online Kita gak bisa berharap banyak Lausita Kan kita gak bisa Liat langsung barangnya Iya sih Yaudah deh Coba nanti saya komplain deh ya Siapa tau bisa diganti Yang baru Yang bagus Gitu dong Semangat lagi Kita kan mau fantastik story Lausita Oh iya ya Supaya anak-anak juga ikut semangat di rumah Ah betul-betul Lausita Kalo gitu Saya taro dulu ini ya Nanti kita bisa nyapa anak-anak Gitu ya Lausita ya Yuk 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 Halo anak-anak Apa kabar Papa mama Apa kabar di rumah Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya Hari ini kita akan mendengarkan kembali Fantastik Stories Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Yuk Ausita kita berdoa Yuk kita berdoa Tuhan terima kasih buat hari ini Kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan Tuhan tolong kalau setelah kami mendengar nanti kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan tolong supaya kami boleh punya telinga yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan Mau melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan Terima kasih Tuhan pimpin ibadah kami hari ini supaya kami juga boleh menjadi pelaku firman Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Nah Lause Tadi kan itu kita beberapa kali ngomong soal harapan Nah saya kan ada bilang Saya berharap mainannya bagus Saya berharap toko yang saya belikan mainan itu bisa dipercaya gitu Nah kira-kira anak-anak di rumah tahu gak ya apa arti harapan itu? Lause Yanti tahu gak apa arti harapan itu? Harapan itu sesuatu yang kita idamkan atau kita impikan Itu ya Lause ya kira-kira? Ya kira-kira begitu sih Lause Jadi itu bisa juga artinya sesuatu yang kita inginkan banget gitu ya Sesuatu yang sangat kita inginkan gitu ya Lause ya Kayak misalnya kita kepengen punya HP keluaran terbaru Nah itu berarti kita berharap punya HP tersebut gitu ya Lause ya Nah cuman Lause Ita nih lagi penasaran Kira-kira ada gak ya orang yang berharap punya sesuatu Dia berharap banget punya sesuatu Tapi baru terwujud itu setelah dia menunggu lama banget gitu Ada gak ya? Hmm Lause ada loh Salah satunya pasangan suami istri Yaitu Bapak Sakarya dan Ibu Elisaber Lause masih inget gak siapa mereka? Hmm tau tau Lause Itu kan Papa Mamanya Yohanes Pembaptis Betul sekali Halo si Ita dan anak-anak di rumah Yohanes Pembaptis dilahirkan pada waktu Bapak Sakarya dan Ibu Elisaber Waktu usianya sudah tua loh Itu artinya Bapak Sakarya dan Ibu Elisaber Tidak memiliki anak dalam jangka waktu yang lama Hmm dan kalau tidak salah nih ya Lause Di jaman waktu Bapak Sakarya dan Ibu Elisaber hidup Orang yang tidak punya anak itu dianggap sebagai orang yang tidak diberkati oleh Tuhan Atau orang yang dilupakan oleh Tuhan Ya langsung sedih ya Gak kebayang gimana kita bisa hidup tanpa Tuhan Tetapi Bapak Sakarya dan Ibu Elisaber tetap percaya kepada Tuhan Mereka tetap hidup benar di hadapan Tuhan Wah hebat ya Bapak Sakarya dan Ibu Elisaber itu tetap bertahan dan berharap hanya kepada Tuhan Itu gak mudah loh Lause Memang Lause setuju dengan Lause Itu memang tidak mudah Tetapi semua kesedihan dan kesulitan mereka Seketika sirna lenyap semua Lause Ketika Tuhan mengabulkan harapan mereka Saya ingat itu Lause Ceritanya kan ada di dalam Alkitab Yaitu di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 Nah janji Tuhan kepada Bapak Sakarya dan Ibu Elisaber itu Ada di dalam ayat yang ke-11 sampai 13 Saya mau baca ini buat Lause Yanti dan anak-anak di rumah Tapi saya mau ambil Alkitab dulu ya Lause Yanti Sebentar aja sebentar Oke nah ini Lukas Inji Lukas pasal 1 ayat 11 sampai 13 Langsung kita bacain ya buat kita semua Maka tampaklah kepada Sakarya Seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut Tetapi malaikat itu berkata kepadanya Jangan takut hai Sakarya Sebab doamu telah dikabulkan Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau menamai dia Yohanas Nah Lause Yanti Jadi pada waktu itu Bapak Sakarya sedang melakukan tugasnya sebagai imam di Bait Suci Kemudian waktu dia sedang berdoa Tiba-tiba datang malaikat Ya dihadapannya Dan malaikat ini berkata Bahwa Tuhan mendengar doa mereka Mendengar doa Bapak Sakarya dan Ibu Elisabeth Dan Tuhan akan memberikan mereka anak Betul Lause Dan anak yang diberikan kepada mereka Adalah orang yang dipilih Untuk melakukan tugas khusus dari Tuhan Yaitu Yohanas Pembaptis Seperti yang Lause kita katakan tadi Oh iya ya Lause Tapi memang ya Apa yang disampaikan oleh malaikat Kepada Bapak Sakarya Itu terdengar seperti satu Yang mustahil ya Lause ya Karena pada waktu itu Bapak Sakarya dan Ibu Elisabeth Sudah sangat tua sekali Dan juga dikatakan di dalam Alkitab Bahwa Ibu Elisabeth Tidak bisa melahirkan seorang anak Tapi Lause Apa yang tidak mungkin bagi manusia Menjadi sangat mungkin bagi Allah Asalkan kita hidup di dalam kebenaran Maka harapan kita tidak akan jadi sia-sia Nah betul sekali itu Lause Dan karena kita punya Tuhan Yang sangat berkuasa ya Lause Tuhan ingin menyampaikan pesan Kepada bangsa Israel Bahwa mungkin mereka selama ini merasa Bahwa Tuhan meninggalkan mereka Sehingga mereka hidup tanpa semangat Karena mereka sudah kehilangan harapan Jadi maksudnya Mereka kehilangan harapan Karena merasa Tuhan tidak bersama dengan mereka lagi ya Lause Iya Lause begitu Berarti melalui peristiwa Bapak Sakarya dan Ibu Elisabeth ini Tuhan mau menyampaikan kepada orang Israel Bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka Iya Tuhan tidak mungkin ya meninggalkan mereka Dan mereka bisa kembali merasakan Dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan Dalam hidupan mereka ya Lause Memang ya Lause Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan itu Tidak akan kecewa ya Lause Dan walaupun mungkin mereka harus menunggu Dalam waktu yang lama Untuk harapan mereka bisa terwujud Tapi mereka tetap setia Dan berharap terus kepada Tuhan Pesan ini sangat indah Dan menguatkan ya Lause Saya percaya Pesan ini juga berlaku Buat kita semua Termasuk anak-anak di rumah Nah iya Lause benar sekali Karena mungkin saja Di rumah ada anak-anak yang Sedang berharap untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah Tapi karena tugas-tugas yang berat Dan yang tidak mudah itu Lause Jadi akhirnya Mungkin mereka sekarang sudah menyerah Dan jadi terserah Menyerah Maksudnya berhenti berjuang Lause dengan giat belajar Dan juga terserah Ah mau dapat nilai berapa Ya udah deh terserah aja Gitu deh Lause Nah itu Lause Padahal ya Kalau kita mau tetap berjuang Mungkin kita bisa dapat nilai-nilai yang lebih bagus lagi Lause Nah iya Lause benar sekali Tapi jangan lupa juga Lause Kita harus berdoa Dan membawa harapan-harapan kita kepada Tuhan Mohon Tuhan memberkati semua harapan-harapan kita Karena Lause Kalau kita cuma berharap dan berjuang Tanpa bergantung sama Tuhan Maka harapan-harapan kita menjadi masih ya 3B dong Lause ya Oh iya Apa tuh Lause? Berharap Berjuang Dan berdoa Tentu saja Tuhan Tuhan ini berlaku juga untuk harapan-harapan kita yang lain Misalnya harapan untuk dapat nilai-nilai yang bagus Harapan untuk bisa mengapai cita-cita Atau harapan untuk bisa merayakan Natal bersama keluarga Dan akhir-akhir ini kan kita pandemi ya Lause ya Kalau bisa keluar rumah Ya anak-anak kekola di rumah Kita semua kadang harus bekerja juga di rumah Jadi harapannya mungkin untuk supaya pandemi ini juga segera selesai Nah setuju Lause saya juga punya harapan yang seperti itu Supaya pandemi ini segera berlalu ya Lause ya Tapi Lause kita juga harus siap-siap loh Kalau ternyata apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Bisa-bisa kita kecewa sama Tuhan Seperti saya tadi Lause Saya sudah berharap mainannya pasti bagus Ternyata ya yang datang seperti itu Dan akhirnya saya menjadi kecewa sama toko yang menjual mainan itu Nah karena itu Lause Kita harus hidup dekat dengan Tuhan Sehingga ketika harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Kita masih bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di keliling kita Sehingga kita tidak kecewa Hmm itu juga ya Lause Karena kalau kita hidup dekat dengan Tuhan Kita tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita Nah anak-anak di rumah Jangan lupa ya Untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Melalui 3D Berharap, berjuang, dan berdoa Ya betul sekali Lause Yanti Tapi ini juga menjadi pergumulan saya secara pribadi sih Saya masih berjuang sampai saat ini Tapi saya percaya Tuhan pasti kuatkan kita semua Nah Lause Yanti dan anak-anak di rumah Saat ini kita mau berdoa yuk sama Tuhan Mohon Tuhan memuatkan kita Memampukan kita supaya kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Melalui 3B tadi Ya berharap, berjuang, dan berdoa Yuk sekarang kita hendukan kepala Kita lipat tangan, kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih sekali lagi untuk Fantastic Stories hari ini Yang kembali memberikan kami pesan yang begitu indah dan menguatkan kami Bahwa kami punya Tuhan yang selalu menolong kami Selalu mendengarkan doa kami Dan tidak pernah membuat kami kecewa dengan harapan-harapan kami Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami Ya Tuhan kami tahu ini tidak mudah Kami juga masih bergumul untuk melakukannya Tapi Tuhan tolong kami Supaya kami bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yaitu dengan berharap, berjuang, dan berdoa Ajar kami menjadi anak-anak yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Dan juga bukan mengandalkan harta kami Harta orang tua kami Atau kekuatan diri kami Tapi hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Apalah kami yang hidup kami berdoa Amin Amin Sampai ketemu di Fantastic Stories minggu depan Dadah Dadah Eh, langsung kemenin saya yuk Mau komplain mainan yang tadi Oke, ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, saya Ayo, ayo Ayo, ayo Aku gak mau ikutan lagi ya Bosen Lagian, aku gak ngerti juga ceritanya Lalu lalu ngomong suatu Tuhan Mau ini Ketang karapan Aduh Busing aku Apa hubungannya sama aku Nah, justru Semakin kamu gak ngerti Kamu harus terus belajar Dan dengan setia Dengarkan Fantastic Stories Rangki Pelan-pelan Tuhan akan menolong kamu Untuk mengerti Iya, eno Setiap kita Sudah berdosa Makanya Kita lebih menyukai apa Yang menyenangkan hati kita Bukan menyenangkan hati Tuhan Coba kamu main game Seberapa lama Ya Bisa seharian Kadang Kalau belajar online Mungkin bikin bosen Aku juga malas dengerinya Aku main aja Lebih seru Ya kan, Mak Kita suka janjian ya Iya Kadang-kadang sih Kita diam-diam aja Yang penting Gak ketawa mama Ups Kalau ketawa mamaku Bisa gawat Mamaku bisa ngeceh seharian Gak berhenti kayak kereta api Nah Tuhan Pasti gak seneng Kalau melihat kita tidak taat Ketika kita tidak taat Artinya Kita sudah berdosa Kita membutuhkan juru selamat Untuk menghapus dosa kita Yaitu Tuhan Yesus Yang mau datang Kedalam dunia Sesuai dengan janji Yang diberikan oleh Allah Walaupun Janji itu Sudah lama Sekali Diberikan oleh Allah Tapi Allah setia Dan Tuhan Tidak pernah Lupakan janjinya Betul sekali Dan tadi Rausus cerita Bahwa kelahiran Yohanes Bumbapis Untuk mengiakkan Bangsa Israel Akan dosa-dosa mereka Yah Mengiakkan kita-kita juga Karena kita kan Juga orang berdosa Gimana Gimana Gak ngerti belum Enok Lala Kayaknya sih ngerti Aku ngerti sih Tapi susah ya Mau jadi anak Tuhan yang taat Memang susah Tapi bukan berarti tidak mungkin Sebab Tuhan akan melawan kita Untuk bertobat Berubah Dan hidup dengan benar Nah Supaya lebih mengerti Gimana Kalau kita kerjakan Projeknya Teman-teman di rumah juga ya Bersama-sama Kita belajar Untuk taat Kerjakan Projek hari ini Oke Sampai jumpa Minggu depan Dadah 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 Wah Ternyata begitu ya Loselia Allah Tidak pernah Meninggalkan kita Hidup tanpa pengharapan Allah Selalu Memikirkan Dan Merjanakan Hal-hal yang sangat baik Seperti Kisah Kelahiran Yohanes membaptis ini Ternyata Memberikan pengharapan Bagi orang-orang Yang sudah lama Tidak mendengarkan Firman Tuhan Iya Lau Se Yohanes Menuntun orang-orang Bertobat dan percaya Bahwa ada Juru selamat Yang menjadi pengharapan Terbesar Buat kita semua Wah Loselia Aku jadi ingat Teman saya yang Sudah meninggal itu Biarpun Saya sudah tidak bisa Menolong dia Tapi Saya bisa melakukan Sesuatu untuk keluarganya Saya bisa Membantu keluarganya Memperhatikan keluarganya Supaya keluarganya Juga merasakan pengharapan Di dalam Tuhan Bravo Kayak nama Loselia Loselia Keren sekali Loselia Loselia Mau membantu Keluarga Teman Loselia Saya memberikan Semangat buat Loselia Supaya Kehadiran Loselia Memberikan pengharapan Untuk keluarga Temannya Loselia Loselia juga Supaya Loselia juga Bisa memberikan pengharapan Menceritakan kepada Anak-anak Di sana Di luar sana Bahwa Tuhan lah sumber Pengharapan kita Siap Loselia Yo Loselia Kita akhiri Ibadah kita Pada hari ini Anak-anak Mari kita bangkit Apapun Yang sedang Terjadi sekarang Kita mau Terus menaruh Pengharapan kepada Tuhan Sebab Tuhan Yesus Adalah Jeruk selamat kita Sumber pengharapan kita Mari kita menaikkan Pujian kepada Ala Bapak Ala Anak Dan Ala Rauh Kudus Doxologi Bagaimana gender Bagaimana gender Bagaimana 역epu Sampai jumpa di video selanjutnya. Puji Allah sumber berkah, puji dia semua ciptaannya, puji dia para malaikat, Bapak putra dan roh kudu. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkah. Puji Allah sumber berkah, puji dia semua ciptaannya, Puji dia para malaikat, Bapak putra dan roh kudu. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkah. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkah. Mari anak-anak kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan ala Bapak kami, ala yang hidup kami bersyukur ya Bapak untuk sekolah minggu kami pada hari ini. Ajar kami ya Bapak untuk terus hidup di dalam pengharapan Tuhan. Ajar kami ya Bapak untuk terus percaya bahwa Tuhan lah sumber pengharapan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih telah menonton!